Halo sahabat miaw, kembali lagi dengan saya Teguh Iman Santoso masih di channel miaw house Salam miaw sahabat miaw semua, dalam tayangan video kali ini saya mau share tentang apa, kenapa sih, mengelihara kucing gitu, ini dari saya pribadi ya karena banyak yang menanyakan pada saya, kenapa kucing sih bu, mas kenapa kucing sih kenapa nggak yang apa gitu ya, jadi disini saya mau bercerita tentang diri saya sendiri ya tentang sehewan yang satu ini, untuk menangkapnya, saksikan tayangan video-nya jangan lupa sahabat miaw semua untuk men-share, untuk men-share video ini barangkali bisa menghibur teman-teman atau sobat miaw dimanapun berada jangan lupa untuk men-share channel miawnya pada tombol subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi apabila kita meng-upload video terbaru tentang dunia kucing di dalam video ini saya akan mengulas tentang hewan yang satu ini jadi kenapa sih pelihara kucing gitu, kenapa sih suka dengan kucing, nah siapa yang nggak suka coba lihat coba sama dengan hewan yang luar biasa lucu sekali ya, sini ada Ale, nah yang ini belum ada nama tempat miaw bisa kasih pusulan mau dikasih nama siapa ini, anak kucing yang super duper lucu ini dia belum saya kasih nama nih, kira-kira namanya siapa nih, Oren, Orenka, Barbarka oke sahabat Mel, jadi kapan sih saya menyukai kucing itu gitu, apa mulanya jatuh cinta terhadap kucing jadi basically sebenarnya dari lingkungan keluarga saya sendiri, dari kakek saya, dari keluarga dari kakek yang saya tahu memang menyukai kucing, dari kakek saya, nenek saya, dari keluarga ibu saya ini kaya hewan yang namanya kucing, jadi waktu itu saya masih ingat sekali, ada kucing namanya 1PA serius, namanya PA, karena apa? emang ini kucingnya lucu, dia kucing biasa, kucing domestik ya karena pada tahun 80-an lah, belum banyak mengenal masyarakat mengenal kucing ras ya terutama masyarakat yang masih masyarakat biasa lah, jadi kucing yang di darah lah kucing domestik ini namanya PA, dia ini punya kebiasaan, makannya kangkung, cah kangkung, hobi banget makan kangkung dan tempe kalau udah lapar, dia ngel-ngel, ngangkat tangan, kita makan kenapa ini namanya PA, dikasih daging, nggak suka, dikasih kornet, daging ayam, daging ikan, nggak mau maunya kangkung dan tempe, makanya dinamain PA tapi ini sangat nurut, kucingnya sama kita-kita sama itu kucing dari keluarga kakek saya dan hingga PA ini, kucing betina, punya anakang bertulang besar, namanya Boncel dan itu menjadi kucing kesayangan saya, motifnya klasik, mabel, wujud banget dia jadi kucing jaguan di daerah sekitarnya, karena rata-rata kucing di area situ, dia yang mengawininya dan dia lah sang jaguan kucing area tersebut, namanya Boncel super banget, gede, tulang besar, kepalanya besar, kucing jawara jadi kalau dibilang kapan jatuh cinta sama kucing, saya sendiri nggak ada istilahnya jatuh cinta ya tapi karena sudah terbentuk oleh lingkungan saya sendiri yang dari kakek saya sendiri, dari keluarga ibu saya, dengan sekeluarga menyukai kucing jadi sudah terbiasa dengan kehidupan sehari-hari dengan kucing tersebut nah, dari masa kecil saya sendiri, orang tua saya, ibu saya juga menyukai kucing biasanya, yang dibiara, kalau nggak namanya manis, belang nah, jika lama, kemana dia kabur, beliara lagi, punya nama, kalau nggak manis, belang jadi, dari kecil saya suka kucing, karena sudah terbiasa dengan kehidupan sehari-hari dengan kucing sebagai hewan pelihara yang berada di rumah jadi, dari ibu saya juga, dari saya kecil, tidak terbiasa dengan hewan yang satu ini jadi, kucing saya dulu, kalau nggak namanya manis, ya belang kalau nggak belang, ya manis jadi, saya sudah biasa, tapi, memang masih konvensional dalam anjian, pelihara kucing tidak terlalu rumit, ya karena mereka masih lalu lalang aja, main ke rumah, makan, keluar, main, makan, ke rumah, main, tidur hanya seperti itu aja nggak ada perawatan seperti yang kita ketahui yang sekarang-sekarang ini, ya di era tahun, mulai tahun 90, ke atas, ya apalagi di era tahun 2000, perawatan kucing yang sudah super duper ya, kita dipermudah dengan, tadi mungkin, sudah banyaknya peminat atau penyuka kucing jadi, secara pendokterannya, secara lain-lainnya, sudah tahu cara penanganan yang benar nah, saya pencarapan alamat kita sendiri, dalam pelihara kucing ini, waktu saya kecil jadi, usia kurang-kurang belum sekolah, waktu itu mungkin masih sekolah kamar kanak-kanak kisaran umur 5 tahun atau 4 tahunan saya ke Jawa sebelum berjawa setelah subuh, berjamaah alam masjid dalam berjalan ke masjid, saya diikuti oleh kucing kucingnya sekecil ini, persis cuman warnanya abu amu jadi, ikut saya ke masjid, di jalan, sampai masjid, di samping saya, di sholat pulang dari masjid, ngikutin saya ke rumah dan akhirnya, saya gotong, saya bokong saya masukkan ke dalam baju pakai jaket, tidak naik fretak ikutlah kucing saya ke Jawa nah, sampai di Jawa, saya lepas jadi, kucing ini, apa? urbanisasi nah, di Jawa sendiri akhirnya, kucing itu saya lepas seperti biasanya saya kasih makan di rumah nenek saya dan ternyata setelah itu, sebelum saya TK ya nah, kemudian saya SMA setelah SMA, lulus SMA saya kembali lagi ke Jawa di sana saya budidaya saya ada pekerjaan budidaya jamur tiram dan jamur uping jamur sitake di Jawa dan tiga bersama nenek saya itu ternyata masih punya masih beliara kucing ya keturunannya anak-anakannya dari kucing yang saya bawa tadi waktu saya kecil itu banyak kucing yang namanya kuat ketat nama-nama yang lumayan badai jadi dia menganggap itu bagian dari keluarga atau seperti anak-anaknya sendiri dia sakit apa, gampang macam bawa ke dokter hewan batuk apa kenapa, kenapa langsung segera bawa ke dokter hewan itu tahun 94 tahun tahun 95an kurang lebih dan saya disana tinggal kurang lebih sekitaran tiga tahunan hampir disana nama mbak saya yang hampir dirumahnya itu kucing-kucing jadi makanan makanan hari-harinya dia makan iwak iwak tawes iwak melem wah lezat sekali bener-bener absolutely gini banget jadi dari kecil sampai saya remaja sendiri sudah biasa dengan kucing sampai saya pacaran waktu SMA tetap namanya kucing ada di rumah gitu jadi pada saat sekarang juga saat saya berumah tangga udah punya keluarga udah punya istri udah punya anak-anak kucing gak terpisahkan oleh kehidupan saya sehari-hari jadi Alhamdulillah istri saya juga suka dengan hewan yang lucu ini anak-anak saya juga kedua-duanya yang pertama anak pertama dia yang termasuknya sangat menyukai hewan kucing anak saya yang kedua juga yang perempuan si juga sangat senang sama kucing setiap melihat kucing apalagi yang segede gini kecilnya kayak gini udah pengennya digedong terus makanya karena belum tahu cara handle-nya saya tak jadi gak saya apa saya hanya bermain dengan kucing tetap dengan pantauan saya supaya ya karena masih ringki ya hewan tersebut masih anak-anak tapi anak saya sangat benar-benar menyukai sebenarnya dari saya sendiri bukan kucingan yang saya suka cuman saya memang suka hewan diantara banyak sih kayak ayam aja lagi di jawa semua jenis ayam saya pelihara dari ayam bangkok ayam harap ayam jemani ayam apa semua saya pelihara hampir-hampir ratusan ekor ayam saya sangat senang peliharanya aja gitu tapi ketika ayam itu mau dipotong ya ayam itu biasanya gak mau makan padahal memang hewan tersebut untuk konsumsi makan tapi karena emang sehari-harinya saya ngasih makan dari kecil dari dikit lah dari berapa hidupan hingga banyak sampe punya pekarangan isinya ayam semua jadi saya juga menyiwai hewan ayam pengen punya juga pelihara monkey dari dulu pelihara monkey cuman masih tetap mikir-mikir gimana peliharanya karena takutnya dia ya tadi mungkin gak tahu cara merawatnya takutnya nanti malah terabaikan oleh saya sendiri gitu jadi selain gitu tercuali hewan neptil saya gak terlalu suka cuma untuk hewan-hewan mamalia seperti kucing burung juga saya hanya menyukai saja gak terlalu begitu suka dengan burung gitu emang dari kecil saya lagi banyak yang pada pelihara burung darah saya ikut-ikutan pelihara burung darah cuman gak tahu cara belinya dimana cuma saya tahu om saya punya burung itu saya di ketiaman Jakarta Pusat ya om saya di Bekasi itu SD kelas 4 saya masih ingat dari Jakarta Pusat tempat kaputi saya jalan jalan kaki ke Bekasi untuk mendapatkan burung tadi burung darah sampai om saya kaget ini ada niat banget begitu pengen punya burung darah sampai di rumah dihanterin dikasih sepasang cuman gak nyampe lama karena gak tahu cara merawatnya peliharaan yang baik yang benar ya gak nyampe seminggu burung itu lepas dan ternyata balik lagi ke rumah om saya jadi itu udah saya gak udah gak pelihara-pelihara burung lagi lalu untuk ikan ikan hias ikan itu saya masih masih pelihara sampai ke anak-anak saya juga suka ikan gitu jadi awal mulanya jatuh cinta gitu kenapa mungkin ya udah suai saya sendiri sudah tahu mengalir begitu saja karena satu kondisi lingkungan yang memang apa sudah terbiasa dengan kehidupan sehari-hari bersama kucing gitu nah jadi untuk sobat miau diantara teman-teman semua kenapa sih kucing tadi ya saya sudah menjabarkan hewan yang mungil yang ini memang sangat super duper mengemaskan bagi tentunya anda yang sudah pelihara akan tahu bagaimana keceriaannya bagaimana kelucuannya bagaimana apa banyak sisi yang sangat mendalam gitu untuk seekor kucing aja gitu bagaimana lebih dari seekor kucing karena kita punya kisah pribadi masing-masing kedekatan kucing yang kita bilang yang tidak ada waktu yang terbuang bermain dengan kucing karena sepertinya kucing adalah ya bagian ya kalau dibilang soulmate beragiwa sepalu nafas dan yang tadi kesukaan kita terhadap hewan yang satu ini nah sobat miau semoga video ini dapat menghibur sobat miau dimanapun berada jangan lupa untuk subscribe ya nah di subscribe belum oke terima kasih sobat miau sudah subscribe channel miau jangan lupa untuk di share di like dan silahkan komentar di kolom-kolom komentar tentang nama-nama kucing yang sobat miau punya silahkan komentar di kolom komentarnya jangan lupa untuk tekan lonceng supaya mendapatkan A-info bila kita mengupload video terbaru pastinya tentang kucing oke salam jumpa salam miau bersama saya Teguh Iman Santoso daaah